selamat menikmati selamat menikmati untuk mencari solusi agar debitur dan kreditur terjadi titik temu manakala terjadi peristiwa debitur yang menunggu hari ini saya buka FGD nanti dari FGD itu akan lahir beberapa masukan yang tentu akan kita tidak lanjutin sebagaimana kita ketahui rekan-rekan semuanya sesuai dengan peraturan OJK nomor 35 tahun 2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan ada ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi yang pertama perusahaan kolektor itu perusahaan biat kolektor harus dalam bentuk PP dan pegawai penagihannya harus memiliki sertifikasi dari asosiasi nah ini mungkin kita bisa kerjasamakan dengan Polda Metro Jaya dalam bentuk pelatihan dan pendidikan terhadap perusahaan tersebut dan karyawannya karyawan bagian penagihan agar dalam pelaksanaan penagihan itu sesuai dengan ketentuan sebagaimana di amanatkan oleh peraturan OJK saya mewakili perasaan masyarakat bawah perlu dicatat oleh teman-teman sekalian saya juga sampaikan tadi bahwa yang leasing ini kan pasti masyarakat bawah yang kondisi ekonominya tentu pas-pasan nah ini juga perlu dilihat betul suasana kebatinan ini dalam menagi oleh sebab itu ini ingin kita latihkan tidak boleh lagi ada cara-cara penaguhan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum tidak boleh lagi apapun bentuk ancaman perampasan di tengah jalan ini tidak boleh lagi yang lain kita diskusikan misalnya mungkin kita perlu kerjasamakan bahwa nanti kita usulkan ke Korlantas Mabes Polri mungkin untuk kendaraan-kendaraan leasing ini ada TMKB tersendiri misalnya misalnya ya ini misalnya ini kan baru usul misalnya di belakangnya B1234 CIL misalnya B124 D misalnya ya kan misalnya jadi mudah diidentifikasi bahwa ini kendaraan jadi kita harus diskusikan ini baru masukan tadi yang berikutnya lagi ada masukan supaya tidak boleh dipindah tangankan kalau dia nunggah mungkin Kolda bisa membantu blokir kendaraan dan sebagainya dan sebagainya ini kira-kira rekan-rekan sekalian kami Polda Metro Jaya prinsipnya ingin agar perusahaan pembiayaan tumbuh dan berkembang mendukung industri manufaktur kendaraan roda 2 roda 4 memang ini industri yang padat karya banyak menyerap tenaga kerja kami juga ingin supaya pendapatan daerah juga bisa terus berkembang dari sini tapi kami juga tidak ingin masyarakat yang nunggah itu mendapatkan perlakuan jadi perusahaan pembiayaan tumbuh berkembang masyarakat juga yang menjadi dibitur manakala terjadi tunggakan bisa dicari solusi yang terbaik saya kira itu mungkin ada yang disampaikan dari Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia Pak Suhandi dan saya juga didampingi oleh Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan OJK Pak Yustianus Dapot dan ada pakar hukum juga yang akan Bapak Henry yang akan memberikan masukan nanti 9 juta saya persilahkan Pak Pak Wali Wali Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh salam sejahtera buat kita semua dan tentunya salam sehat pertama-tama tentunya saya menyambut gembira apa yang diselenggarakan oleh Polda Metro Jaya Pak Kladil Pak Kakolda dalam hal FGD terkait menindaklanjuti tindak tanduk dan kolektor tanpa kekerasan atau premanisme perusahaan pembiayaan seperti diketahui sebenarnya sangat dekat dengan masyarakat terutama masyarakat bawah sejak tahun 2000 perusahaan pembiayaan tumbuh besar dan berkembang bersama-sama para debiturnya yaitu masyarakat tentunya dalam khususnya pembiayaan sepeda motor dan mobil dari total 450 triliun aset kami atau piutan kami tagihan kami 63-65% ada di pembiayaan sepeda motor dan mobil artinya bahwa kami sebenarnya dekat sekali dengan debitur-debitur dan masyarakat yang dimana memerlukan kendaraan roda 4 dan roda 2 seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolda dalam memberikan pinjaman kami juga harus memahami dan mengerti bahwa yang meminjam tentunya memang tidak mempunyai uang secara 100% hanya sedikit ya Pak Kapolda nah kita membantu bersama-sama sebenarnya masyarakat juga perlu tahu bahwa perusahaan pembiayaan modalnya tidak seluruhnya dari pemengkap saham tetapi juga meminjam dari perbankan artinya apa kita harapkan bahwa ini menjadi suatu ekosistem para debitur membayar cicilannya kami bisa membayar kepada bank sebenarnya kreditur yang paling besar adalah masyarakat sendiri kita semua yang menabung di perbankan jangan sampai terjadi kredit yang begitu besar macetnya sehingga kami tidak bisa membayar kepada bank karena adanya kredit macet ini sendiri harapan kami masyarakat kalau saja ada permasalahan cicilan yang terlambat datanglah kepada perusahaan pembiayaan komunikasi intinya misalnya selama COVID kalau rekan-rekan media sadar 3 tahun tidak terlalu banyak permasalahan karena perintah dari Bapak Presiden kepolisian agar tidak ada singgungan atau apa namanya mengganggu ketertiban masyarakat karena COVID sangat-sangat bahaya buat kita semua nah kita melakukan restrukturisasi rescheduling ada yang tenornya ditarik panjang ada yang cicilannya dikurangi ada yang hanya bayar 30% dulu hampir 50% 200 triliun lebih pada waktu semuanya mengalami kesulitan kita restruktur kita rescheduling kita melakukan bersama-sama dengan para debitur hari ini sisanya tinggal 1% tinggal 1% yang masih mengalami kesulitan contoh di pulau Bali tentu karena pari misata juga baru mulai balik tumbuh jadi yang memang masih belum kembali pulih tetapi ingin saya sampaikan bahwa kami tidak pernah punya niat untuk melakukan eksekusi dengan cara-cara kekerasan kami kecam keras semua tindak tanduk lanjut para dan kolektor yang ditugasi tetapi menyalah artikan atau menyalah gunakan wawonan kekuasaan tersebut karena kami adalah masyarakat juga yang bekerja dan tidak boleh mempunyai wawonan melakukan hal itu polisi pun tidak melakukan kekerasan jadi artinya bahwa kekerasan kita kecam kita akan hukum bagi para tenaga-tenaga jasa penagi yang melakukan hal-hal seperti itu kita biasa melakukan apa yang kita lakukan pencabutan sertifikasi mereka tidak bisa lagi bekerja ini keras dari 145 ribu yang sudah tersertifikasi kurang lebih hampir seribu pernah kita cabut sertifikasinya dan ini sebagai hukuman yang paling akhir karena kita tidak bisa menolerin itu jadi ini yang pasti dari kami dan tentu kami menyambut baik yang gede ini menyambut baik aspirasi-aspirasi atau yang menjadi akan membuat kita menjadi lebih baik hubungannya jadi lebih baik harapan kita Indonesia semakin sejahtera semakin baik rakyatnya semakin semakin apa semakin baik di dalam memenuhi kewajiban-kewajiban yang ada karena mulai dari kredit motor bisa punya mobil bisa punya usaha kira-kira demikian yang ingin saya sampaikan di lagi topik wadidaya wassalamualaikum warahmatullahi jangan lupa like subscribe dan share ya apa yang menjadi hak dan kewajiban dari debitur itu itu semua ada maksud juga sanksi-sanksi yang bersifat ruangan memang untuk beberapa kejadian ya mungkin seperti saya juga mungkin saya juga ada kredit kendaraan pemotor itu kadang begitu disodori kita tinggal tanah tangan aja kita gak sempat baca pada sepedu semuanya ada disitu nah itu akan terasa kalau misalnya ada tunggakan nah kalau tunggakan itu nanti akan keluar SP1 SP2 SP3 dan upaya-upaya yang akan diakur dengan SP1 pembiayaan itu semua ada di perjanjian pembiayaan itu sehingga maksud dalam penyelesaian pembiayaan yang bermasalah itu bisa datang saja kepada pusat pembiayaan sampaikan bahwa saya tidak selalu berakhir mengangsur gimana ini pak mungkin pusat pembiayaan bisa melakukan restru restruisasi sudah disampaikan oleh Paswandi pada saat COVID itu mau diperpanjang atau aksurannya diturunkan cukup bunganya diturunkan tapi jangka waktu diperpanjang itu semua ada dan satu lagi adalah ya ini melalui penagihan baik itu penagihan melalui pusat pembiayaan sendiri maupun oleh eksternal debt correctornya nah ini pada sekecepat ini kami juga menyayangkan bagaimana perakuan dari debt corrector yang sudah kita ketahui bersama dengan kekerasan termasuk juga kepada aparat kepolisian jadi ini kami kecam kami akan melakukan sanksi terhadap pusat pembiayaan yang menugaskan karena walaupun dia melakukan menyerahkan kepada pihak lain untuk menagi tapi tanggung jawab terakhir itu tetap ada di pusat pembiayaan dan juga kami mohon kepada masyarakat dekitur kalau semua sudah kursang memperoleh silakan hubungi pusat pembiayaannya jangan sampai berurusan dengan debt corrector dan juga bisa juga nanti akan dicari penyelesaiannya jangan itu mengarikan kepada pihak lain nah sanksi terhadap yang debitor menyerahkan mengarikan kendaraan yaitu kepada peren itu adalah bidana nanti mungkin Bapak Ibu bisa melihat bagaimana di undang-undang 42 tahun 99 undang-undang Indonesia disitu dinyatakan bahwa memang kalau mengarikan kepada pihak lain itu terkena bidana nah ini juga yang tadi sudah kami diskusi dengan Kamu Oda apakah memang ini nanti juga menjadi fokus ya kepada ormas-ormas yang mendapat limpaan dari kendaraan motor yang apa sudah nunggak tapi dia menyerahkan kepada pihak lain nah ini yang menjadi beban berat juga bagi perusahaan pembiayaan kalau harus berhubungan dengan ormas nah mungkin pada kesempatan ini juga untuk menerahkan konflik perusahaan pembiayaan juga bisa membunuhi kepolisian untuk minta bantuan dengan menyerahkan semua bukti-bukti yang ada dan juga kepada masyarakat dan mana ada yang menagi minta saja adakah surat peringatannya surat kuasa sertifikasi penagihnya surat peringatan 123 sertifikat fidusianya nah itu harus lengkap kalau tidak lengkap silahkan tolak ada kerisuan pergi ke kantor polisi itu lebih aman dan berada diadu debat-debat itu sama-sama emosi nanti bisa menimbulkan dampak-dampak yang tidak baik dari kami begitu terima kasih yang tadi sebelum saya kasih kesempatan bertanya yang tadi itu hanya background aja yang saya sampaikan jadi tolong teman-teman media terkait dengan misalnya nopor kendaraan roda-roda beroda 4 berstatus kredit diberikan kode usus itu hanya background ya udah rekod ya itu hanya background aja jangan sampai nanti malah keluar dari substansi yang kita bicarakan jadi teman-teman media tolong dipahami betul itu hanya background dari diskusi tadi dinamikannya mungkin ada yang mau ditanyakan silahkan ya silahkan betik sudah ditangkap sama Pak Henti ya satu di di Maluku satu di di Labuan Batu Sumatera Utara sudah sudah kita tangkap semua sudah 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 selesai semua nah ini juga menjadi pelajaran buat perusahaan pembiayaan karena kan memang jasa penagihan ini ada di ANMA ada dalam peraturan boleh tapi tidak boleh ada kekerasan maka tadi kita berkembang diskusinya supaya kita didik kita edukasi kita sertifikasi kita mereka ini wajib terdaftar wajib terdaftar jadi kalau ada badan usaha jasa pengamanan mungkin ke depan ada badan usaha jasa penagihan yang harus kita lakukan pendidikan oleh pembinaan ya ini kerjasamanya nanti berjalan terus karena tadi dari statistik 20% kredit itu ada di Jakarta jadi cukup besar memang jadi modus-modus seperti mata elang kemudian penagihan dengan kekerasan itu memang banyak terjadi di buku kota oleh sebab itu kita menjadi perhatian kami ada lagi? cukup ya terima kasih rekan-rekan semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati